yang perlu dikoreksi itu, akhlak kita masalah senyum nabi sudah mengatakan jangan pernah angkau meremehkan kebaikan sekecil apapun jangan pernah menganggap sepele kebaikan sedikit apapun sekecil apapun walaupun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu dengan teman-temanmu, senyumlah itu kebaikan makanya dulu anak bilang ya, anak sampaikan kita ini harus murah senyum banyak senyum, kalau ketemu teman-teman ketemu ikhwah, ketemu saudara ketemu kaum muslimi apapun masalah di belakang kita seberat dan sebanyak apapun masalah di belakang kita ya, senyum jamaah dulu kan, walaupun kita masih banyak hutang, belum kebayar senyum jamaah ya, walaupun kita sudah menjadi jumlah senior bertahun-tahun senyum jamaah ya, walaupun kita